Intro Hai sahabat Cak Percil seluruh Nusantara Kali ini, Tiam Budaya Jawa membuat vlog yang istimewa Yaitu vlog acara pernikahan Sindia dan Irawan Mengapa dikatakan istimewa? Karena Sindia ini adalah adik kandung Cak Percil Dan yang menjadi wali pernikahan Sindia dengan Irawan Adalah Cak Percil sendiri Karena ayahanda Cak Percilia itu Bapak Sapuan sudah meninggal Prosesi pernikahan itu sendiri Diadakan di rumah Cak Percil sendiri Di Banyuwangi, tepatnya di Jalan Tugu Iren Dusun Simbar Kecamatan Kluring Banyuwangi Sindia adalah satu-satunya adik Cak Percil yang ikut tampil Bersama Cak Percil pada acara Guyon Maton Darah seni dari ibunya yang juga pernah berkecimpung Di dunia persindenan mengalir di tubuh Sintia Terbukti dengan mempesulannya penampilan Sintia Pada semua acara campur sari Guyon Maton Yang digarap langsung oleh Cak Percil Nama lengkap dari Sintia adalah Sintia Diratnasari Yang merupakan adik kandung dari Cak Percil Yang merupakan adik kandung dari Cak Percil Sintia atau yang biasa dipanggil dengan Tia Lahir 24 tahun yang lalu Tepatnya di Banyuwangi Pada 19 April tahun 1999 Merupakan puteri Dari Bapak Sapuan Almarhum dan Ibu Punji Astuti SPD Sedangkan Irawan lahir 23 tahun yang lalu Tepatnya pada 28 Februari tahun 2000 di Blitar Nama lengkapnya adalah Amkhoirul Irawan Ia merupakan putera dari Bapak Nur Hadi Dan Ibu Ponirah Irawan adalah salah satu anggota dari Kru Guyon Matang Cak Percil CS Yang bertugas penuh di Odio GM Pada pernikahan keduanya Cak Percil menjadi wali Menggantikan ayah yang sudah meninggal Tidak ada tetap walinya saya Pesiden Sing Ongkonem Sopo Kang Wujud Ono Mbak Irtia Pesiden Soko Telatah Berangwetan Banyuwangi Betul sekali Bakal ngibur warga masyarakat Kediri dan sekitarnya Bersama Guyon Matang Maso deh Diucapkan selamat malam ya Selamat malam juga Sopo Kang Wujud Sopo Kang Wujud Jalan erame Hati ku sepi Anggar-anggar trasmu Di palest trasmu Ya kan di pasmer-papas Matang Mewes nyaman Sopo sayang Kok malah nilai Ada pun prosesi acara temuman Tentia Dan Irawan yang sakral Didampingi sepenuhnya oleh Abah Kirun Halo guys Jadi hari ini Tanggal 21 Oktober Moje September deh Halo guys Jadi ini tanggal 21 September Alat ya Ini kita ada undangan Dari Mbak Tia Dikarenakan kita Beberapa kali Jepang Nggak ada kesempatan untuk ketemu Jadi lewat gambar aja ya guys Lewat undangan Nah ini Tanggal 22 September Untuk akarnya Jam 8 pagi Nah ini tanggal 21 September Kita mau berangkat ke Banyuwangi Karena Kita tuh biasanya OTW jam Kita OTWnya tuh Sampai 12 jam Biasanya guys Jadi kita Berangkatnya tanggal 21 Jam 4 Biasanya jam Jam 4 pagi Besok baru Nampak sana Yuk kita Ikuti perjalanannya Dia lagi Prepare guys Gue lagi prepare Lepo guys Dia lagi prepare Karena Acaranya kan jauh ya Jadi kalau ada yang Ketinggalan Nanti bahaya Jadi Kita preparekan Sedemikian rupa Jangan sampai Ada yang Ketinggalan Tanya Ini untuk Tas-tasnya Oke guys Dimasukkan Baik Langsung saja Kita berangkat Tinggal lah Nanti gak cukup Waktunya Ayo cepat-cepat Karena acaranya Pagi Dan ada Macet-macet Yuk Bas-gas Oh ini ya Mobil kita Warnanya Ganti ya Halo Jangan lupa Minum yang banyak Karena perjalanannya Jauh Kita menghabiskan Waktu untuk Duduk Di mobil Sudah sering Banget ya Nongol di video-video Jadi aku Risa Imannya Next Oke Biasa Di kamera-kamera Ada nama Sering menunggu juga Job-job Tak pergil Kayaknya Ya ini Kalau OTW-OTW Job Dia Sebagai penunjuk Arah Alias Map Map Berjalan kita Jadi Alamatnya Nanti Dimana Ya nanti Untuk akapnya Dan resepsi Di tanggal 22 Itu Di kediamannya Cak Percil Yang di Banyuwangi Alamatnya Alamat lengkap nih ya Biasanya kan Di komen-komen Banyak yang nanyain tuh Nah Ini berada Di jalan Tugu Ireng Dusun Simbar 1 RT3 RW2 Desa Tampo Pecamatan Celuring Banyuwangi Silahkan Yang mau Mampir Karena Disana Ada Warungnya Juga Gitu Terus Warungnya apa Sintia Sob Sintia Sintia Sob Warung Sintia Gitu Namanya Warung apa Tokoh gitu Bisa jadi Begitu Ya Soalnya Dulu Sintia kan Juga Banyak Nerima job Di Banyuwangi Sebelum Sintia Nugin Maton Jadi Pas Temak Dulu Sempet Nanya Juga Akunya Ke Mbak Tiana Ini Aktifitasnya Apa Ya Nyanyi Melanjutkan Sekolah Atau Kuliah Kayaknya Lebih seru Nyanyi Gitu Pernah Jauh Gitu Terus Ini kan Pernikahan Antara Irawan Dan Sintia Alias Irtia Yang Sering Sering Kalau Pas Di Gion Maton Opening Pak MC Pak Sondok Pak Pak Ujud Nyebenyan Irtia Itu Kepanjalan Dari Irawan Dan Sintia Guys Nah Mereka Itu Semacam Kayak Cinlok Gitu Cinlok Sering Job Bareng Ketemu Bareng Di Markas Gitu Soalnya Irawannya Sendiri Ini Merupakan Operator Dari Merton Sebagai Operator Audio Operator Audio Operator Audio Dan Sebagai Pembantu Pembantu Pasukan Awal Yang datang Itu Loh Maksudnya Di Dekorasi Dekorasi Panggung Oh Ya Itu Kenalnya Sepertinya Ada pernah Cerita Belum Lama Kok Guys Belum Ada Satu Tahun Tapi Udah Berani Ngebung Langsung Ke Kakaknya Cak Perce Langsung Ceritanya Begitu Kalau Curnat Curnat Untuk Prosesi Temu Didampingi Langsung Dipasrahkan Kepada Abah Sebagai Guru Ya Gurunya Cak Perce Sekaligus Saksi 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 Pernikahan Jadi Untuk Hiburan Acara Acara Hiburannya Ini Beragam Banget Karena Memang Keluarga Seniman Jadi Malamnya Itu Malam Sebelum Akad Itu Ada Acaranya Tar Gandrung Itu Asli Has Banyuwangi Terus Yang Setelah Akad Ada Acara Campur Sari Dan Malamnya Itu Ada Jangir Sampai Pagi Selesai Berarti Emang Patit Sekali Acara Padat Sekali Dan Full Hiburan Juga Tamunya Pun Banyak Yang Seniman Alias Dagelan Gitu Ya Otomatis Ya Pasti Rame Banget Diundangan Ada ya Diundangan Jadi Di kediaman Irawannya sendiri Tanggal 5 Oktober Nanti acaranya Guyon Maton Dan Kita Pasti Hadir Hari Hari ini Kami Sedang Dalam Perjalanan Menuju Banyuwangi Dalam Acara Pernikahan Sintia Dan Irawan Nama Lengkap Dari Sintia Adalah Sintia Dwi Ratnasari Yang Merupakan Adik Kandung Dari Capercil Sintia Ibu Ponirah Irawan Irawan Adalah Salah Satu Anggota Dari Guyon Matang Capercil CS Yang Bertugas Penuh Di Audio GM Pada Pernikahan Keduanya Capercil Menjadi Wali Menggantikan Ayah Yang Sudah Meninggal Adapun Prosesi Acara Temu Mantentia Dan Irawan Yang Sakral Didampingi Sepenuhnya Oleh Abah Kirun Ya Saudara Mohamad Khairul Irawan Bapak Murhati Saya Niketkan Dan Kawinkan Saudara Dengan Sintia Dwi Ratnasari Binti Bapak Satuan Almarhum Dengan Wali Saudara Yang Pasrah Perwalian Kepada Saya Dengan Mas Kawin Uang Sebesar 1 juta Rupiah Dibayar Tunai Terima Terima Sedih Di Sabah Anak Mas Dari Dibayar Tunai Adapun Prosesi Acara Temu Mantentia Dan Irawan Yang Sakral Didampingi Sepenuhnya Oleh Abah Kirun Abah Kirun Kirun Adalah Pelawak Legendaris Dan Senior Melio Adalah Guru Seninya Capercil Dalam Perjalannya Mencari Bakat Seni Lawak Capercil Yang tergabung Dalam Persatuan Lawak Bangu Wangi Kemudian Oleh Beliolah Dirinya Dididik Dalam Berkesenian Jangar Terutama Ilmu Melawaknya Kemudian Kemudian Dari Dari Situlah Dirinya Bertemu Juga Dengan Haji Muhammad Syakirun Atau Kirun Yang Kemudian Membawanya Kedepot Seni Kirun CS Setelah Menimba Ilmu Selama Kurang Lebih 10 Tahun Capercil Memutuskan Untuk Keluar Dan Memilih Mendirikan Grup Lawak Gulion Matan Bersama Cak Henki Yang Juga Teman Semasa Menimba Ilmu Di Padepokan Dari Situlah Kemudian Dirinya Memulai Karir Di Dunia Pertelevisian Yaitu Pada Program Acaran Dorobie Yang Tayang DJTV Pada Tahun 2013 Ia Mempersunting Deni Kristiani Yang Pada Saat Itu Namanya Juga Tenar Sebagai Desinden Di Jawa Timur Bersama Istrinya Kemudian Ia Merintis Kelompok Seni Kampur Sari GM Rekor Cak Percil Terima 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 kasih telah menonton Sampai ya? Iya jadi selain BC ini jadi ajang foto bersama Iya smile-smile luca bagaimana untuk persiapan acara pernikahannya ini yang mempersiapkan itu adik saya Tia supaya lancar tapi alhamdulillah udah lancar karena malam hari ini belok janger selesai acara tadi aman terdali Alhamdulillah caranya adik tapi sing sing atur semuanya bukan saya tapi Cynthia saya cuma maluk mawan siap jadi tadi yang jadi wali nikahnya ya kalau sebab bapak sudah tidak ada tetap walinya saya dari kapan Kak untuk persiapannya ini di banyolnya kalau nggak salah sekitar tiga bulan empat bulan kalau nggak salah tiga bulanan doanya untuk sang adik untuk airawan sama dia pokoknya tetap dari keluarga sakit nama watelan warohma kita ingin ngomongan soleh langsona tetap rukun amin siap-siap terima kasih selamat menikmati selamat malam selamat malam teman-teman dari Bude Jawa udah mendarat di rumah Banyuwangi sekolah apa ini mau jenang disini dari kapan Mbak Dit tiga hari yang lalu tiga hari yang lalu langsung repot-repot ya repot ya paling repot pangan begitu ini anak-anak pada ikut juga semuanya itu semua komplit komplit disini juga ngumpul ya bayi kesini bayi kereta atau perombongan udah dari ponorogo langsung ke sini oh amin mesti sengintai nanti ucapannya untuk adik dia semoga langsung semoga langsung bahagia selalu berkah barokah yang tenteran tenteran itu badai padahal itu pun dan lalu matahari sayang kali gas malam guasa masih malam 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 untuk Tia dan Irawan semoga langsung selamanya sampai gua Oke untuk budaya jawa sukses selalu kesini bareng siapa ini ini nyonya sama ini Bocel lagi oke dilanjut saya mau rewang dulu ya dalam acara pernikahan malam resepsi Sintia dan Irawan tampak Capercil membagi-bagikan uang kepada anak-anak kecil dari desa tempat tinggalnya Capercil senang kepada anak-anak terbukti dari dulu senang membagikan uang baik selamat malam jadi ini bareng ibunya Mbak Tia dan ibunya Capercil ya gimana perasaannya bu putrinya akhirnya menikah pada hari ini karena bagian poet yang pernah iya jadi kapan dengan kata-kata Alhamdulillah karena saya jodoh mudah-mudahan jodohnya yang terbaik di gimana langgeng selawasi gimana nih dua-duanya dapat orang yang ditar nih Alhamdulillah nggak apa-apa memang itu jodoh begitu yang penting orang tua cuma mendoakan semoga anak-anakku semua sukses ya amin kabar-kabarnya jenengan yang menjodohkan yang kayak sama Irawan aja sama Irawan aja gitu ya wajah waktu itu ya langsung srek gitu ya ya karena melihat sekilas saya udah tahu bahwa ini seperti ini tadi tak tanya katanya memutuskan untuk stay di Blitar Bu gimana iya ini ibu kan puter putrinya dua ini ya tiga oh tiga satunya masih kelas tiga alias seraf ya Oh gitu jadi nggak sendirian ya masih ada ya masih ada satu laki-laki harapannya doanya untuk pernikahan Mbak Tia dan Mas Irawan doanya saya sebagai seorang ibu mendoakan yang terbaik semoga hidupnya langgeng kedepannya lebih baik dan lebih sukses dan lebih sukses lagi itu untuk memberikan proses memberi restu ibu kepada Mas Irawan ini sulit nggak prosesnya kayak menimbangnya akhirnya kayak yaudah deal sama Irawan aja gitu prosesnya gimana jadi langsung kayak serak gitu aja ya karena naluri seorang ibu itu pasti kuat ya terima kasih ibu semoga lancar acaranya ini tukang rewan tukang rewan sini ya 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 ini dia ya ya ini ya ini deh deh Halo anaku ketemu mantan lanangit di kamar sendirian kupusah lo kita Ewan orang-orang jangkir oh, kamu lalu lalu jangkir apa? apa? ini ini ceritanya sudah jadi mantan-mantanan ya, sini ya mantan-mantanan dan kapan-kapan? apa? kapan-kapan ya? kapan-kapan? astaga 25 25 setelah itu tanggal 1 itu juga ada pengtua itu tanggal 22 jika itu 21 enggak, aku ke tanggal berapa? 15 oh iya, seminggu ini minggu ini 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 2 3 1 2 2 3 2 3 4 3 4 5 5 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 11 10 12 11 11 12 12 12 13 13 15 15 15 15 15 16 15 Oke gimana persiapannya ini lebih banyak untuk pemilihan kostum juga itu lebih banyak Mbak Tia nya atau ya akunya dong mesirawan baiklah makanya segi ping ya Terus ini berapa lama tuh pacaran pacaran setahun beleng setahun menikah langsung menikah setahun terus menikah ini ya oke kebiasaan pas ngebelin Oh gak so sweet gas so sweet dingin ketoh Oh gak susah lulu ya nggak tahu ya jumpa jambine wui padahal ya aku padahal biasa baiklah terus hal paling romantis ada nggak Hai hal paling romantis nggak ada masih belum ada sih sumpah Oke sengaja so sweet-an itu aku yang so sweet itu aku Oke jodiacnya apa sih jodiacnya Sopo Mbak Tia nya aku Aries ketemunya ketemunya itu kayaknya Aquarius deh Baiklah terus ini rencana bulan mati kemana Sementara ini belum kepikiran ya karena abis ini itu kita mikir kayak tanggapan lagi kerja lagi gitu bulan mati kemana cari cuan ya Allah baiklah terus menetap sana atau sini menetap disana dong kan aku kerjanya disana jadi dua-duanya sekarang jadi masyarakat belitar berdua tuh oke please welcome ya Masyarakat belitar dia itu menembung aku di kakak aku menembung sama kakak aku tuh dibilangin gini kalau kamu mau lamar itu langsung nikah ada di keluarga aku kan lamarannya just win jadi jarak beberapa bulan harus nikah gitu disini niatnya yang lamparan dulu aku nikah tahun depan sama kakak aku tidak boleh harus menerapi gitu baiklah terus proses meminta restu orang kau tuh sulit gak sih lebih sulit ke kakak atau ke orang tua enggak sih gak ada yang sulit sih soalnya ibuku awalnya sejodohnya ya ibuku oh malah aku sih kok gak yakin sih awalnya iya apa sih gak mau aku gak yakin aku ternyata ya sampai sekarang sih gimana tadi perasaannya pas akad pas akad terharu aku udah nangis aku jenan tapi itu kasih gila kok nangis sih ya orah terharu emang tiba-tiba ya aku serabi emang kalau tak lihat-lihat tuh mereka tuh kayak Tom and Jerry gitu loh hubungan mereka tuh kayak lucu itu loh matanya guys ya Allah Pak Joko ini bujunya buju saya guys ayo jenjeran ayo jenjeran ayo jenjeri ya Allah oke guys jadi kartanya tadi itu sebenarnya pakai pink juga pink ini pasti ya setelahnya ya jen makanya beli cili terus emang sing pink emang tempat 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 ya tempat ya 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 so sweet jadi nggak bisa so sweet Nano Marai iya nggak tahu dolan akhirnya nggak so sweet plus aku mau kepanin ya ya ini dihanomongi hai hai perkenalkan diri anda namanya asli apa-apa ini asli ini nama asli lama lengkap nama ktp namanya ktp itu masih ada di lawan tapi kita nyerok di lapangan di lapangan dan nyerok sama sama begitu gimana proses ketemu Mbak Tia sampai akhirnya oke cocok ini cocok temennya sih pertamanya terbukti guys terbukti ya cinta tertolak sempat ditolak 2018 terus bekas hubungannya 2021 akhirnya tidak tertolak lagi langsung tembusi kan langsung pusat oh pusat baiklah di KKD pusat aman era pusat adalah sulit gak sulit gak nembusi pusat ibu ya susah-susah gampang semuanya lah lebih sulit ke orangtua apa ke pusatnya apa ke pusatnya gimana yang sulit itu malah bucaya bucaya iya pusatnya ada manut-manut aja iya malah bucaya iya makanya emang jireh gak romantis mungkin loh mulai aku makanya aku gak tau pacaran apa romantis iya hal paling romantis yang dilakukan untuk Mbak Tia itu apa menurutmu coba apa ini iya bagimu paling romantis romantisnya paling yuk mampu lepas dulang kok oh iya 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 ini cocok ditekati Chek? selamai Anyway iya 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 saya iya 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 itu ini mau jawabannya jika kayak ngwambang di kamarnya rencana bulan madu kemana ayo jere gak tahu romantis mbok yondang dikir romantis sih nolos dati bojone bareng tak sepenuhnya ini ngosinan lemah dunia nanti yang lutar seorang diurung jirene hanu bulan madu bulan madu ini golek cuan jere arpe joba jere yes ya ya ketika melamar ngebung langsung dek kakak mbak cintiyai perasaan pih berdek gak pengen roh aku nembung nanti ini aku nembung njuru truk yukas tanggapan nanti yondek malang enggak salah pokok daerah malang apa panjang ini keadaan mes jadian yuk cek lekas kenal oh akhirnya yuk berarti tak tembongan bertanggung di selangirawan kalau cemen ceritanya mas denyyoMbang hmm 3 tg tempat juga aku pengen roh naik konfeslek eh mau ngga mau ngepi ya mau nggak jadi anuku lho lho lhoco cage aranya menyampaikan kembalanya yang pemalu dan pendiam itu ini mbak eh enggak nebak taruh ya Allah nane pacarannya orang jujur tahu aku kenal tolong saseh langsung membungkannya itu Oh begitu tapi kan dek panggung kan sering kayak irtiawilo apa sering sing pas manggile tialan sih irtiawilo itu kayak sui berarti kan kayak bisa disimpulkan bahwa kalian kan wes pacaran Oh cede jadi sebenarnya enggak enak Oh enggak gitu guys prosesnya guys karena mbak mbak Tia itu pemalu 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 enggak romantis makanya ngomong-ngomong tembak-tembaan saat ini ditembak ayo cepet kok ayo ayo bisa ditembak wis kita menemukan bian kek belum tahu makanya bentar ya wes kembang enggak pernah aku minta satu permintaannya jongkok karena mau ikembang enggak tahu diromantisi dia itu dingin enggak pernah tembak-tembak jadi mari kita lancarkan prosesnya biar mbak dia tuh itu sekali-kali pernah diromantisin gitu loh ayo batangan dari kita tim budaya jaman Nggak usah aku nggak ngebak loh ngebak ngebak sebenarnya enggak tahu enggak tahu enggak usah enggak romantisan enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah ayo aku nembak katanya udah enak pantun-pantunnya pisih-pisih iya aku nembak ini iya aku udah tau nih bawa kak sosok dikembang aja nanti masa ya gini langsung gini masa ya cintaku masa ya pacar masa ya lo diwakai sayang istriku bikin itu sama selama-lama nyawa iya aku lagi muni terusan sayang sayang iya sayang aku sayang banget sama kamu iya padahal aku wangian menang roh dewe rata umumnya iya iya jari 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 selamat mantan baru ini apa sih budaya jawa ini apa sih budaya jawa ini berasaan ini game ini gak kena ini kena ini perasaannya senang ini ini rekan kerja mereka berdua sama saya sama saya yang berbicara jangan lupa subscribe channel budaya jawa kamu sudah menanggap jangkir ini 4 hari acaranya jangan lupa saya ini 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 aku rabbi ini ini yang gaya-gaya saya ini ganti tapi rabbi perasaan kesel 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 yang rabbi ini apa sih saya tidak aku terus terang kesel ketika kita menghadapi tamu di foto jadi saya tidak kesel apa sih foto foto apa sih apa sih ada yang kelar apa sih kesel rabbi kesel pernah saya rabbi ini pernah sampai saya rabbi ini tidak ada yang saya rabbi kesel pernah saya rabbi ini pernah pernah ini ini selamat oke jangan lupa subscribe gampang lah masalah ilmu keilmuan sharing mantan oke jangan lupa enak janggar dan lain-lain nanti bisa tonton terus channel Budha Jawa ngomong sih Budha Jawa halo selamat malam semuanya aku Winda Sari sebenarnya Guyon Watan buat Mbak Tia sama Mas Sirawan semoga menjadi keluarga yang semoga 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 Apa ya, tambah Untuk anaknya Kasih selalu Terima kasih Kasih selalu Kasih selalu Kasih selalu Kasih selalu Setiap Dan lagi Satu Baru Kearungan ini alasan hirawan semoga sakinah mawadah warohma amin amin ya robbal amin buat mbak dia sama mas hirawan amin ya Allah oke terima kasih semuanya bakul janur sembarang dibakul kasih ya pria oke siap eh kue kok nyapo kok anak cekawan ayo ayo aku tak nungguni sampe nyapo lah ayo 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 ay selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati